Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan jika channel apa kabar kalian semua semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat ya guys di video kali ini saya kembali lagi mereview sebeda lifat dari elemen yaitu elemen Folding 8 yang sudah di upgrade dari segi chainring, sprocket dan penambahan aksesori seperti sparkboard dan boceng buat anaknya seperti apa penampakannya tonton videonya sampai habis ya guys oke yang pertama kita lihat dari pedalnya peredalannya itu dari mejun untuk cranknya sendiri dari litpro yang udah di repaint warna bunglon kemudian untuk sparkboard, sparkboard custom yang di repaint warna bunglon juga dan ini adalah aksesori untuk boncengan anak ya tapi ini hanya dudukannya aja dan pakai logo goeser 65 lah pastinya lalu ke sebelah kanan belakang untuk sprocket itu memakai megareng ya 10 speed merknya itu kalau nggak salah ZTTO ya pembahannya itu dari Kenda Quest reflektor untuk Rd nya sendiri itu Rd dari A7 L2 10 speed lalu untuk rantai itu dari VG Spot warna silver 10 speed untuk chanring nya sendiri itu dari Light Pro Spider ukuran 56T cranknya itu dari Light Pro holotech 2 juga pedal nya pedal nya mayjun ya oke bagaimana menurut kalian simple tapi udah cukup keren kan kita lanjut ke bagian depan untuk shifter nya sendiri itu dari A7 L2 juga ya 10 speed handle rem itu dari Shimano sama ya dari Shimano kalau untuk ke handgripnya itu masih bawaan elemen voltage yaitu dari air oke untuk perkabelannya itu dari Jaguar warna merah sparkboard custom yang udah di repaint warna bunglon airnya udah ganti dia pakenya pakai pasifik dari pen warna bunglon untuk video unboxing saat sepeda datang linknya ada di atas ya guys Oke lah mungkin sekian reviewnnya kalau kalian mau bertanya silahkan di kolom komentar apa aja yang sudah di upgrade lebih biaya berapa tinggal komen aja ya guys sekian dari saya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua jangan lupa untuk like comment share dan subscribe ya guys thanks for watching